Bahwa saya akan mentahati segala peraturan berundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya. Sebanyak 464 orang calon pegawai negeri sipil formasi tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi melaksanakan pengambilan sumpah atau janji pegawai negeri sipil yang dilakukan secara hybrid di Komen Center Diskom Infosantik Cikarang Pusat pada Rabu 1 Desember 2021. Hal ini pula menandakan CPNS Formasi tahun 2019 resmi menjadi pegawai negeri sipil Kabupaten Bekasi. Pegawai negeri sipil Untuk diantar menjadi pegawai negeri sipil Akan setia dan tahan kepada Pancasila Akan setia dan tahan kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 Pemerintah Bangsa dan Negara Republik Indonesia Bangsa dan Negara Republik Indonesia Bahwa saya Bahwa saya Bahwa saya Akan mentah hati segala peraturan Akan mentah hati segala peraturan Berundang-undangan yang berlaku Berundang-undangan yang berlaku Dan melaksanakan tugas kedinasan Dan melaksanakan tugas kedinasan Yang dipercayakan kepada saya Dengan penuh tanggung pengertian Dengan penuh tanggung pengertian Kesadaran dan tanggung jawab Kesadaran dan tanggung jawab Bahwa saya Bahwa saya Senang biasa akan menjunjung tinggi Senang biasa akan menjunjung tinggi Penghormatan negara Penghormatan negara Pemerintah Pemerintah Dan matahat pekawai negeri Serta akan senang biasa Serta akan senang biasa Mengutamakan kepentingan negara Mengutamakan kepentingan negara Daripada kepentingan saya sendiri Daripada kepentingan saya sendiri Seseorang Seseorang Atau kolongan Atau kolongan Bahwa saya Bahwa saya Akan memungkinkan rahasia sesuatu Akan memungkinkan rahasia sesuatu Yang menurut sifatnya Yang menurut sifatnya Atau menurut perintah Atau menurut perintah Harus saya rahasiakan Harus saya rahasiakan Bahwa saya Bahwa saya Akan bekerja dengan jujur Akan bekerja dengan jujur Terpik Terpik Cermat Dan bersemangat Cermat Dan bersemangat Untuk kepentingan negara Untuk kepentingan negara PLT Bupati Bekasi Amat Marjuki Mengucapkan selamat Kepada para pegawai Yang baru saja Mengucapkan sumpah Atas keberhasilannya Setelah melalui Beberapa tahapan Untuk mengikuti seleksi Penerimaan calon Aparatur sipil negara Sehingga saat ini Sudah layak menjadi Abdi negara Dan abdi masyarakat Saya ucapkan selamat Kepada saudara-saudara Yang telah mengucapkan Sumpah Atau janji pekerjaan Pemerintah sipil Tentu ini merupakan Sebuah anugerah Yang besar Bagi saudara-saudara sekalian Karena telah berhasil Hingga ke tahap ini Setelah melalui Proses Serta tahapan-tahapan Sejak saudara Mengikuti seleksi Penerimaan calon Aparatur sipil negara Bersaing dengan ribuan Bahkan mungkin Ratusan ribu Keserta lainnya Dan akhirnya Saudara-saudara sekalianlah Yang terpilih Dan layak Untuk menjadi Abdi negara Dan abdi masyarakat Dirinya berharap Kedepannya Para PNS Untuk bisa mengembang Tugas secara profesional Dengan penuh integritas Dan loyalitas Agar dapat memberikan Aksi nyata yang maksimal Untuk pembangunan Kabupaten Bekasi Oleh karena itu Saya berharap Saudara-saudara Dapat Nampu menjadi Agen perubahan Yang dapat memberikan Kontribusi terbaik Bagi bangsa Dan negara Khususnya Untuk masyarakat Kabupaten Bekasi Bagi bangsa Bekasi fibre Bagi bangsa Bagi bangsa